Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velo terlengkap dan terupdate. Apa lagi kalau gue ini? Hai, saya Rwyl. Oke, kali ini kita lagi ada di studio HSR, tim HSR, dan kita mau unboxing velg-velg line up terbaru dari HSR Forge. Oke, spesialnya video kali ini adalah velg-velg yang akan kita pamerkan kali ini itu adalah velg-velg yang 2-piece. Yang dimana kalau velg-velg itu terbagi atas 3 varian. Yang pertama velg-velg 1-piece, yang kedua velg-forge 2-piece, dan yang terakhir yang ketiga adalah velg-forge 3-piece. Nah, kali ini kalau velg-velg yang akan kita pamerkan itu adalah velg-velg dengan varian Forge yang 2-piece. Hmm, menarik kan? Oke, nanti sambil menjelaskan velg-nya, gue juga akan sedikit sharing tentang edukasi tentang apa sih itu velg-forge 2-piece. Langsung aja kita masuk ke video unboxing 2-piece dari HSR Forge. Ini nih, velg pertama yang akan gue pamerkan di line up dari HSR Forge, yaitu HSR Balige. Yes, Balige ini merupakan salah satu daerah yang ada di sekitar Danau Toba. Coba kalian cek sekarang. Bang, kenapa sih kalau velg HSR itu kalau kasih nama itu pasti daerah-daerah Indonesia? Yes, itu dia. Karena HSR itu Indonesia banget. Karena kita itu pengen menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu memiliki nama-nama daerah juga yang keren-keren gitu kan. Banyaklah, termasuk salah satunya adalah Balige ini. Oke, langsung aja kita akan bahas. Pertama akan kita bahas dari warnanya dulu. Hmm, oke. Kalau yang gue lihat nih dari tampilan warnanya, ini adalah perpaduan dua warna. Sebenarnya satu warna, tapi dengan finishing yang berbeda. Ya, yang ada di face-nya ini, ini adalah silver, tapi brush. Ya, machine brush, brush. Nah, ini dia warnanya sama dengan warna dari barrel-nya. Face sama barrel jadi satu warna. Lalu kedua, disini ada lips-nya. Nah, kemudian untuk lips-nya sendiri ini diberikan warna finishing yang bagus, yang rapi banget. Ya, biasa kita sebut ini dengan nama polis ya kan. Ini benar-benar keren banget perpaduan warnanya. Menurut gue keren. Terlihat sangat elegan. Sangat-sangat elegan banget. Dari warnanya aja. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, velg baliknya ini sendiri memiliki dua konstruksi. Ya, jadi kita sebutnya dengan velg two-piece. Yang dimana dia forge. Ya, yang sering gue sampaikan. Velg forge itu, dia itu bahannya benar-benar dari satu kotak aluminium. Dicacah-cacah, di... Gitu kan, dipakai dengan alat CNC segala macem. Sehingga benar-benar velg ini menjadi ringan dan yang pasti menjadi lebih kuat. Nah, velg two-piece sendiri ini, dia ada dua konstruksi. Yang pertama itu adalah barrel atau bodi dari velgnya. Ini yang biasa kita sebut dengan barrel atau bodi velg. Lalu, kedua, itu adalah face-nya atau tampilan dari velgnya ini ya. Nih, kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada ripet-nya. Nah, ripet yang di sini itu bukan hanya pajangan, bukan hanya pemanis. Tapi memang-memang berfungsi sebagai penahan dari velg ini. Nih, di sini ini memang membutuhkan baut untuk membuka velg tersebut. Nah, kalau kalian beli HSR Forge Balige ini, itu sudah include. Biasanya juga HSR-BS-nya juga ada include sih. Cuma kali ini sudah ada pentilnya sendiri karena dia butuh sedikit agak panjang. Jadi, butuh spesial. Nggak bisa pakai pentil sembarangan. Nah, jadi ini sudah disiapkan semua. Lalu, kemudian, apa nih? Yang lebih penting lagi nih. Nah, ini dia nih. Yang lebih penting adalah desainnya. Desainnya menurut gue agak rumit. Ya, agak rumit. Nih, jadi dia desainnya ada yang satu-satunya. Terus, dia modelnya kayak V kayak gitu, berakar kayak gitu. Tapi dibikin agak lebih rumit. Ya, keren sih. Udah gitu apa, perpaduan dari face-nya menuju barrel itu bener-bener tipis banget jaraknya. Dan ini sangat-sangat presisi. Ya, apa namanya? Bener-bener apa ya? Dia tuh presisi sehingga menyebabkan finishing-nya tuh bener-bener paten banget. Bener-bener mateng banget. Jadi ya, kalau misalnya teman-teman bisa lihat sekarang kondisinya sih bener-bener velg elegan banget. Udah gitu dock-nya juga menggunakan aluminium. Keren. Dari HSR Forge pasti tentunya. Nah, sekarang gue akan bahas mengenai spek velg yang ada di samping kita ini. Oke. HSR Balik G ini kita datangkan Limited Edition. Ada dua set dengan spek yang berbeda. Sebenarnya beda-beda tipis, ukurannya sama. Cuma yang membedakan itu adalah offset dari velg tersebut. Ya, seperti yang teman-teman tahu, offset itu menentukan lubangnya nanti posisi roda, posisi velg itu ketika di mobil itu agak keluar atau agak ke dalam. Itu dari offset. Nah, untuk spek velg yang pertama, Balik G ini tersedia available di ring 20 dengan lebar 9 dan 10. Untuk varian pertama, kita menyiapkan dengan offset 38 dan 45 untuk spek yang sama. Nah, untuk PCD-nya sendiri, dia itu available di 5x112. Which is bisa digunakan untuk mobil-mobil Mercedes-Benz atau BMW yang terbaru atau mobil-mobil yang ada di atas. Jadi, kalau misalnya teman-teman, sekiranya pakai mobil yang tadi gue sebutin, terus tertarik dengan velg ini, langsung aja hubungin DM ke Instagram HSR Forge, HSR Wheel atau HSR Original untuk mendapatkan velg HSR Balik G Forge yang keren ini. Nah, untuk spek keduanya, dia memiliki lebar dan PCD yang sama. Sama-sama ring 20 dengan lebar 9 dan 10 bagian belakang, sama-sama PCD 5x112. Yang membedakan itu adalah offset-nya. Untuk set yang kedua, kita memberikan offset itu ke 32 dan 39. Nah, coba deh kira-kira cocok di mobil apa. Nah, nanti gue akan kasih tau di kolom komentar. So, pastikan kalian jangan lupa komentar juga. Menurut kalian seperti apa tampilan HSR Balik G Forge ini? Ya kan? Sudah bisa masuk ke line-up Indonesia. Oke, selanjutnya kita udah siapin. Ini di samping gue adalah HSR Amarasi. Yang dimana Amarasi ini merupakan salah satu daerah di sekitar Kupang NTT. NTT apa NTB? NTT kayaknya. Pertama, gue akan bahas mengenai warnanya dulu. Warnanya sih hampir sama seperti velg sebelumnya. Cuman, HSR Forge Amarasi ini menurut gue memiliki style yang cukup berbeda ya. Dia two-piece juga. Dia memiliki dua konstruksi juga. Jadi, sama. Ini bisa dibuka nih si face-nya ini. Ini teman-teman bisa lihat disini ada ripet-ripetnya. Yang ripet-ripet ini tuh bisa dibuka. Nah, jadi kita lihat dulu bagian belakangnya. Nah, ini bisa dibuka. Jadi, kalau misalnya salah satu keuntungan kalau teman-teman beli HSR Forge yang two-piece itu adalah misalnya nih, kalian bosen sama model velgnya seperti ini. Kalian bisa bikin hanya face-nya doang. Jadi, hanya tampilan sininya juga ininya aja yang kalian ganti itu bisa. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kalian beli velg yang konstruksinya two-piece. Oke. Nah, Amarasi ini sendiri memiliki desain yang menurut gue cukup futuristik. Karena dia terlihat dari sini patahan-patahannya benar-benar gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari jauh itu terkesan ini tuh nempel sama lips-nya. Padahal ini sama lips-nya tuh ada space, ada jarak. Tuh, ya kan. Nah, inilah dia kecanggihan desain kita. Nah, langsung aja gue sebutin spek dari velg HSR Amarasi Forge ini apa aja. Nah, untuk PCD-nya sendiri dia ini tersedia di 5x112. HSR Amarasi Forge ini dibekali dengan diameter ring 20 dengan lebar 9 dan 10 inch. Dengan offset 32 dan 39. So, velg ini bakal fit-in rapi, ganteng, cakep banget di mobil-mobil di atas. Ya, 5x112. Ya, untuk sedan-nya juga bisa, untuk SUV-nya juga bisa. Tunggu apa lagi? Kalau memang kalian tertarik sama velg ini, karena velg ini hanya ada satu set aja. Amarasi hanya tersedia available satu set aja. Langsung grab it now. Langsung hubungi official soar HSR terdekat. Atau kalian bisa DM ke HSR Wheel, HSR Forge, atau ke HSR Original. Oke. Gue punya satu velg lagi. HSR Forge tentunya. Two-piece juga konstruksinya. Buat kalian. Ini dia. Velg HSR Forge penutup di episode kali ini. Ini adalah HSR Tomok Forge. Line-up terbaru dari HSR Forge. Nah, Tomok sendiri diambil dari salah satu desa di Pulau Samosir. Coba cek sekarang juga. Bener gak? Oke, pasti bener. Nah, langsung aja. Kalau untuk masalah warna, gue rasa tiga velg yang kita bahas di video ini memiliki warna yang sama. Dia silver brush di bagian body, di bagian face, namun dia memiliki polis, silver polis di bagian lips-nya. Nah, untuk selanjutnya, yang kedua itu adalah model. Untuk modelnya sendiri, dia itu adalah basicnya dari 10 spokes. Jadi, 10 palang. Namun, di setiap palangnya ini, kita memberikan semacam kayak groove-groove tersendiri. Kita bolongin. Salah satunya adalah untuk mengurangi bobot dari HSR Tomoko Forge ini. Hmm, keren. Sama seperti sebelumnya, kalau misalnya kita lihat dari jauh, teman-teman bisa lihat, ini tuh bener-bener seakan menempel dengan lips-nya. Jadi, menambah kesan elegan kepada mobil kalian itu sangat tinggi banget. Sangat support banget, menambah kekuatan elegan-nya tuh jadi, hmm, gitu kan. Jadi, gerget gitu. Hmm, keren. Nah, langsung aja kita ngomongin masalah spek velg. HSR Tomoko Forge ini. Yes, betul banget. Jadi, HSR Tomoko Forge ini juga berada di line up 5x112. Yes, untuk BMW, atau untuk Mercedes-Benz, atau untuk mobil lain di atas ini. Nah, dengan spesifikasi ring 20 dengan lebar 9 dan 10. Nah, offset-nya ini yang agak-agak canggung nih. 32 dan 39. Nah, kira-kira cocoknya di mobil apa ya? Kalian lihat di komentar, nanti gue akan kasih tahu kira-kira fitment-nya pas banget, keren banget untuk mobil-mobil tertentu apa saja. Nanti akan gue kasih tahu di kolom komentar. Gue udah nggak bisa ngomong banyak lagi, karena HSR Forge ini sudah membuktikan dengan finishing-finishing yang sangat rapi. Teman-teman bisa lihat ya. Walaupun ini terlihat tajam, tapi disini halus banget. Nah, selain dia bermain dengan 10 spokes, dia juga bermain dengan ada satu unsur akarnya disini. Tuh, disini akar, disini juga akar, disini juga akar gitu. Dan ini groove-nya tuh bener-bener halus banget. Nggak apa ya, nggak sekaku yang teman-teman lihat. Nggak yang, biasanya kan kalau misalnya bentuknya kaku-kaku gini kan kayak agak-agak tajam gitu kan. Ini nggak, ini dia tuh saya akan-akan kayak halus banget, jadi nggak patah gini, tapi dia tuh kayak agak sedikit melengkung. Nah, ini tuh ajib banget, keren banget. Udah lah, nggak usah dibahas lebih lanjut lagi. Biar kalian yang menilai sendiri, bagaimana tampilan HSR Tomoko Forge ini. Oke, ini sebagai penutup episode unboxing kita. Oh iya, gue juga lupa kasih tau, HSR Tomoko Forge ini juga memiliki dua konstruksi, sama seperti velg-velg sebelumnya, yang dimana dia bisa dibuka. Jadi, kalau misalnya kalian bosen dengan tampilan face-nya, kalian bisa buka face-nya, lalu ganti dengan face yang baru, tampilan mobil berubah. Kalian nggak perlu mau bazir. Jadi, barrel-nya atau body-nya, kalian bisa tetap gunakan barrel body yang sudah kalian beli saat ini. Misalkan beli ini nih, yaudah, ini body-nya tetap bisa dipakai. Tinggal ganti face-nya aja, tampilan berubah. Oke, itu dia line-up terbaru dari HSR Forge. Menurut gue, HSR Forge benar-benar sangat serius untuk membuktikan kekuatan, kredibilitas, dan yang pasti ketajaman dalam membuat finishing velg Forge ini sendiri. Nggak perlu diraguin lagi. Dan sekali lagi gue kasih tau, velg-velg yang kita bahas di video ini, itu limited banget. Hanya ada 1, 2, 3, 4 set aja. Jadi, kalau kalian berminat meminang velg ini, kalian langsung aja hubungi official store terdekat, atau kalian bisa DM ke Instagram HSR Wheel, HSR Forge, atau HSR Original. Sekian video gue kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pakai mobil ini, atau yang suka velg-velg besar. Gue Lira Senuliri, jangan lupa ingat velg-ingat HSR. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.